Ini kan tidak usah kita perdebatkan dalam konteks membuat ini menjadi sesuatu yang ribut. Ini kan soal aduk kreativitas. Halo, selamat malam. Saya Prabu Revolusi, Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Seperti biasa di Konspirasi Prabu, kita akan membahas seputar kejadian-kejadian dan juga peristiwa di tanah air yang menjadi sorotan masyarakat. Belakangan ini, kita ketahui bahwa ramai diperbincangkan oleh banyak pihak soal Ganjar Pranowo yang muncul di video azan. Ada yang menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan politik identitas. Ada juga yang tentu yang menyangkalnya, banyak juga yang mendukungnya. Nah, sejumlah pihak menyebut bahwa kemunculan Ganjar tidak masalah. Karena saat ini bukan masa kampanye dan juga secara resmi Ganjar Pranowo belum mendaftar ke KPU. Coba kita lihat dulu seperti apa peristiwa tersebut. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jadi sorotan usai dirinya muncul pada tayangan azan maghrib di dua stasiun televisi swasta. Penampilan Ganjar ini menjadi perbincangan karena terjadi jelampil pres 2024. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dalam dialog bersama Ainu Sore menilai bahwa Ganjar Pranowo sebagai WNI juga memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, hal ini hanya soal kreativitas. Persepsi itu bebas, diskusi publiknya bagus, cuma pada satu sisi haknya Ganjar sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang penganut agama yang sama. Itu tentunya diberi kesempatan juga untuk melakukan itu ya sesuai dengan tadi disebutkan oleh MUI bahwa itu adalah bagian dari takua juga. Bahwa kemudian, katanya ya saya ingat itu, kalau kemudian menjadi sesuatu yang diributkan akan muncul hal-hal yang bersifat mudawad dari yang itu. Tapi saya rasa, ini kan tidak usah kita perdebatkan dalam konteks membuat ini menjadi sesuatu yang ribut. Ini kan soal aduk kreativitas, memang agak sulit untuk meniru kemudian. Tapi saya, Davi, dan para pemiru. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan membantah kemunculan Ganjar pada tayangan azan maghrib merupakan bentuk politik identitas. Menurut Hasto, Ganjar tampil secara alamiah sebagai sosok yang dikenal religius. Senada dengan Hasto, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai kemunculan Ganjar dalam azan maghrib tidak masalah. Karena bermuatan dakwah, yakni mengajak orang untuk sholat. Apalagi dilakukan oleh seorang tokoh. Adapun asosiasi komunikolog Indonesia turut mengomentari hal ini. Ketua asosiasi Suko Widodo menilai tidak ada aturan yang dilanggar. Sebab saat ini belum memasuki masa kampanye. Bahkan Ganjar belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke KPU. Sementara itu, Bawaslu Republik Indonesia masih mengkaji kasus tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo. Namun, ia menyampaikan yang dilakukan Ganjar bukanlah kampanye. Hingga kini, Bawaslu masih mengkaji kasus ini. Bawaslu juga akan memberikan surat himbawan kepada partai politik untuk menahan diri dalam tahapan sosialisasi. Ya, dari peristiwa tersebut kita melihat bahwa secara pasti Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan karena belum terdaftar sebagai calon presiden. Pada saat ini, status seorang Ganjar Pranowo sama seperti saya, Prabu Revolusi, dan juga sama dengan Anda sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk tampil dalam tayangan azan, memiliki hak untuk melakukan ritual agamanya seperti kebanyakan orang. Dan juga perlu dipahami bahwa Ganjar Pranowo per saat ini bukanlah juga pejabat negara karena sudah lengser alias pamit dari jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita bisa memaknai bahwa Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan azan merupakan sebuah pemenuhan hak sebagai WNI dan juga sebagai pemeluk agama Islam. Anda boleh katakan dengan berbagai macam argumentasi, tetapi banyak yang mengatakan dan juga memberikan dukungan bahwa ini merupakan sebuah kreativitas dalam melakukan dakwah. Anda bisa bayangkan, mereka yang mencintai Ganjar, mereka yang mendukung Ganjar, mereka yang suka dengan Ganjar, dengan melihat tayangan tersebut barangkali akan terinspirasi untuk melakukan ibadahnya. Jadi ini bukanlah politik identitas. Politik identitas memerlukan perbandingan. Bahwa ketika Anda atau siapapun yang memilih agama tertentu, lebih baik daripada yang lain. Dalam tayangan azan tersebut tidak ada perbandingan apapun. Tidak ada simbol, tidak ada visi, tidak ada misi, dan tidak ada satupun ajakan selain ajakan untuk melakukan salat maghrib. Di sinilah kita bisa sama-sama sepakat untuk menyudahi polemik tersebut. Dan kemudian seperti biasa kita mulai meminta kepada siapapun yang akan melakukan kontestasi di Capres dan juga Cawapres agar terlibat dalam adu gagasan saja.